Hai turun lagi Aduh mau keculek ya keculek guys masuk ke mata Hai daun sawitnya aduh hati-hati guys ya banyak duri sawit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys teman-teman Sukumarli hari ini Sukumarli mau manen sawit ya dengan dodos ya oke guys tuh ada yang masak satu guys sepertinya abang masih hijau guys hijau juga guys oke sawitnya kecil-kecil ya guys tuh ini saja kecil guys 3 kilo tengok-tengok dulu teman-teman Sukumarli kita manenya disini ya nih salah satu kebun milik Sukumarli guys ini kebun sawit tapi masih campur karet guys ini lokasinya deket jalan besar guys nih jalan besar tapi masih tanah jalannya sedang bagus karena habis di doser berapa minggu yang lalu guys nih guys jalannya nah bagus kan guys walaupun jalannya bebatuan dan tanah tapi enggak becak guys nih jalannya bagus kebunnya di deket jalan guys jadi memudahkan untuk pengangkutan hasil produksi sawit dan karet guys jalannya habis di doser habis diperbaiki berapa minggu yang lalu guys jadi enggak ada becek cuman kalau masih hujan ya lengket dan kalau mesin kemarau kayak gini banyak debu guys kalau kendaraan truk atau mobil pribadi atau motor lewat tuh banyak debunya guys nih kebunnya kebun karet plus sawit guys sawitnya tuh udah ada yang panen ada yang bernanem ngisip guys nih kebunnya kebun karet yang belum ditumpah guys oke nih kebun yang pohon sawitnya yang baru kita tanam kemarin guys sekitar 2 bulan yang lalu sekarang udah besar-besar tuh udah subur tinggal perawatan rumputnya yang perlu disemprot guys ini guys aduh teman-teman teman-teman suka Marley nih manenya tuh buahnya udah turun nih dilanjutkan dan meruning ya guys biar besok berbuah lagi guys eh ini turunin aja nggak apa-apa ini ini nih Oke itu dibersihkan sabitnya biar mau berbuah lagi ya guys kalau digiarkan gini Pak nggak mau berbuah ya udah mau berbuah lagi ya guys ini sawit tumbuh sendiri nih guys nggak ditanam kayaknya dari tupai atau apa nggak nggak tahulah sebelahnya udah ditanamnya tinggal nunggu besar sawit tumbuh sendiri nih guys oke udah oke dapet tiga kilo lagi menuju jalan guys menuju kendaraan bermotor kebunnya habis dibabat nih guys kemarin guys sekarang udah semak lagi tinggal disemprot lagi guys ini kebun salah satu suku Marley guys semak semaknya gak seberapa tinggal disemprot aja perawatan ya semprot pohon kariknya ditumbang kenapa ditumbang mungkin orang bertanya-tanya guys karena ini pohonnya ini udah nggak produktif sama sekali ini nyari getahnya udah nggak keluar lagi guys udah payah pohonnya udah nggak rata gini kan ini di deres keluar getahnya dikit jadi nggak produktif lagi hasilnya nggak sesuai oke gitu guys kenapa jadi ditandami sawit guys terus harga karik juga belum naik-naik kan jadi banyak orang yang beralih ke pohon sawit tuh karena harganya lumayan menjanjikan dan perawatannya tidak mahal sih temen sesuai penghasilan nama perawatannya gitu guys oke guys kita pindah lokasi guys kita mencoba menikmati jalan jalan yang harus di dasar jalan ke kemarin ya jalannya 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 jalan rata dan tidak rata ya guys jalan rata tapi bergelombang lumayan lah guys kesukuran kampung ini udah bersyukur sekali guys berharapnya sih di asfal tapi mungkin uangnya belum ada angkarannya untuk ke jalan ini ya guys kita kesukurin dulu bayangannya guys kemudian satu saat jalan ini di asfal ini jalan-jalan di Sumatera daerah Kalimantan seperti ini guys temen-temen jalan-jalan di desa masih banyak seperti ini di kampung-kampung ya guys gak semuanya bagus ini bagi masyarakat kampung ini udah bagus guys kita mau pindah lokasi mana nih guys jangan rupanya banyak hasilnya oke panas hari ini guys panas tapi enak ya guys kalau duduk kampung ini badan sehat segar guys ini jalan menuju kampung suku Marle guys dari Kecamatan pendelian Pertutuk menuju kampung suku Marle desa Suliki guys sama desanya desa Suliki guys sejauh di Kecamatan sejauh 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 Hai sudah bata-bata guys tuh kemarle-kemarle nih ada mobil rupanya guys lewatlah oh temen kita guys oke ini pak sektes sepertinya guys sektes kemarle nih guys mau kemana pak mau ke pasir oke ya lanjut hati-hati pak oke ini jalan menuju desa pulih di suku kemarle guys jalannya lucu ya guys yang belum pernah lihat jalan kayak gini mungkin ketawa guys ini jalan tengah-tengahnya ada rumput unik guys mungkin di daerah lain yang belum pernah lihat jalan kayak gini lucu ya kanan kiri tengahnya setengah rumput guys bagus rumput pulih di depan ada mobil lagi guys ini bayangan kalau bertemu mobil guys harus simpanan selamat menikmati guys kalau simpangan mobil saja kan guys harus berhenti dulu ada yang ngalah mobilnya pas oke guys kalahnya luku kan guys yang belum pernah lihat kanan kiri semenisasi sengah-sengahnya ada rumputnya ini hal akan terbatasan anggaran mungkin ini guys mudah-mudahan itu saat disemenisasi semua guys jadi oke ngevlog hari ini kayak gini ya guys maknen menikmati itu guys harus disyukuri hidupin guys apapun kondisinya yang orang harus disyukur sudah menjadi pilihan yang masuk masih hidup di desa sama saja guys tinggal tinggal kemana kita menikmati di desa ini ketempat tas masing-masing masing-masing di kota dengan kesimpulan jadi kita bikin kusing guys ini ini udah mulai jalan masuk menuju jalan lumayan jamanisasi tapi tapi asalkan gak bece ya guys tidak ini segera segera jalan segera selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati